Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya Raga sama tanggal ini, kita akan membahas sedikit tentang Cat GPT yang baru, yakni Cat GPT 4 Kemana ini adalah pengeluaran baru ya, update terbaru dari Cat GPT Open AI Kemana ini baru meluncur hari ini Dan disini saya akan mereview sedikit tentang Cat GPT 4 ini Nah perlu teman-teman pahami dulu bahwa Cat GPT yang sekarang teman-teman pakai Atau sebelumnya pakai ini Cat GPT versi 3.5 Nah apa bedanya? Di versi yang terbaru ini, di versi 4 ini Dia memulai memiliki itu lebih banyak kuasa kata Lebih banyak pemikiran gitu Dan referensinya itu lebih banyak Jadi dia itu lebih bagus dan info sama tulisan yang dihasilkan itu lebih terupdate Daripada Cat GPT versi 3.5 Nah versi 4 ini sayangnya hanya tersedia di versi Cat GPT Plus Disini saya sudah mempunyai akun Cat GPT Plusnya disini Nah kalau kita membeli akun Cat GPT Plus seperti ini Kita bisa mengecek disini Ini ada beberapa pilihan disini ada default Yang ini yang versi 3.5 Kemudian terlegasi 3.5 dan GPT versi 4 Nah di perbedaannya disini Di ini ya Di GPT 3.5 ini Dia memang speednya kenceng Tapi untuk resonantnya itu cuma level 3 ya Dan konsistensinya itu level 2 Dan untuk yang legasi ini Dia malah lebih rendah Resonantnya level 3 Kecepatannya level 2 Dan konsistensinya malah level 1 Nah untuk GPT 4 ini Dia resonantnya level 4 Jadi dia itu Kayak referensi dan isinya itu Lebih banyak Daripada GPT versi 3.5 dan Legasi 3.5 Dan di konsistensinya disini Dia tinggi juga dari level 4 Namun untuk kelamangannya di GPT 4 ini Dia speednya Lambat ya Sangat lambat sekali Pas saya coba juga dia Memang hasilnya lebih lambat Oke kita langsung coba review aja Chat GPT 4 ini Belumnya ini ada beberapa informasi Di chat GPT 4 Nah disini ya Bisa teman-teman baca Ini bahasanya inggris GPT 4 is 500 kali Lebih powerful dari Chat GPT versi 3.5 ya Dan 3.5 ini dibikin oleh 175 billion ya Machine Learning Parameter Jadi dia itu lebih banyak Nah ininya Machine Learning nya Di GPT 3.5 itu 175 billion Sedangkan di GPT 4 itu Dia 100 trillion parameter Ini trillion ya Perbandingannya jauh banget Dan GPT 4 ini Dan GPT 4 ini Dia bisa memprocess Tipe data seperti video Gambar Suara dan juga nomor Dan juga lain-lain Jadi di minggu berikutnya Dia kita bisa menggunakan AI ini Untuk menuliskan Skrip film Untuk mengenet aktor film Kemudian memproduksi film Kemudian memproduksi film Apa ini ya Ini untuk bisa menghiring Public Dilda aktor Dan di minggu berikutnya lagi Dia akan menulis Dia bisa menulis Ilustrasi sebanyak 200 halaman Buku Dari Skate Untuk menyelesaikannya Dalam sehari Jadi dia bisa menulis 200 halaman buku Dalam waktu Satu hari Ini GPT 4 ini Sangat Keren sekali Sangat Tuguh sekali Ini perbandingannya Ini setitik ini Dengan GPT input Dia parameter Ininya Machine Learning nya Segini Dengan GPT 3 Perbandingan segini Ini jauh Berbeda sekali Dan Hasil dari GPT 4 Pasti akan jauh lebih bagus Jika kita timbang GPT 3 Walaupun hasilnya Di speed disini Maksud kita lihat Dia GPT 3 GPT 4 itu speednya Lebih rendah Oke kita coba saja Langsung di GPT ini Kita coba Denerat dengan Dengan Cara Yang benar Dan nanti kita akan Bandingkan speednya Dengan GPT versi 3.5 Ada Tux yang Dia akan Generate Dan ini kecepatan Dia Ini Lebih lambat Daripada Versi GPT 3 nya Lebih lambat Tapi memang Kalau Saya lihat disini Dia Buka hasilnya Memang lebih friendly Tulisannya lebih friendly Jadi dia Tulisannya tidak Berbau robot Tapi Sudah berbau cukup Tapi memang speednya Lambat banget ini Dibandingkan dengan GPT 3 Tapi kalau Saya baca disini Tulisannya Lebih bagus Dan Biasanya tulisannya Itu GPT 3 Itu dia akan Generate sedikit Tapi kalau ini Dia Banyak itu Otomatis Berarti disini Referensi Itu lebih Banyak Lebih Bagus ini GPT 4 Tapi memang Mungkin di next weeknya Dia bilang Sesuai dengan Cerat ini Seti Berikutnya Di minggu berikutnya Di next weeknya Dia akan Meluncurkan PI Untuk membuat Skip film Untuk Menggenerate aktor Dalam film Kemudian Memproduksi film Gila Kemudian di minggu berikutnya Lagi Dia bisa menulis 200 buku 200 halaman buku Dalam satu scratch Yang dapat Menyelesaikannya Dalam satu GPT yang luar biasa Ya benar Dia lebih Ini ya Kalau di versi 4 Dia lebih Tapi itu Dia lebih banyak Di GPT 3 Itu dia menulis Itu Jawab itu Seadanya Gitu Nggak Niat Tapi Niat Jadi sedikit Doang Tapi di cat GPT 4 Ini dia Nampak Ini Itu dulu Sih Review GPT 4 Ini Mungkin Di next weeknya Pas Ini Ini sudah diluncurkan Ya Kalau ini sudah diluncurkan Di next weeknya Kita akan bahas Lanjut lagi Oke teman-teman Itu saja Pembahasan singkat dengan GPT 4 Ini Semoga Bermanfaat Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa